Jadi memang syetan itu kerjaannya menghalang-halang kita, menggoda kita supaya tidak mengamalkan ilmunya. Karena syetan kalau orang mengamalkan ilmu, dia rugi. Kenapa rugi? Enggak, dia tidak sukses. Da'wahnya itu syetan. Syetan itu da'wah, mengajak. Mengajak orang itu supaya dia tidak mengamalkan ilmunya. Digoda oleh syetan. Uh, goda aja. Dahsyat itu syetan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita manusia, وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَغُرَّنَّكَ Dan jangan sekali-kali menipu kepadamu. وَلَا يَغْرَنَّكَ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Artinya disangatkan oleh Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jangan benar-benar menipu kepada dirimu. بِاللَّهِ Dengan Allah. Syetan itu, dia pakai dalil. Ya. Dalilnya apa? Oh, dalilnya pintar syetan itu. Mendalili supaya manusia tertipu. Tertipu dengan rahmat Allah. Kata syetan, kamu jangan dulu taubat. Kamu jangan dulu rajin. Oh, kata syetan itu. Terusin maksiatnya kata syetan. Kan Allah itu punya sifat rahman, sifat rahim. Itu kerjaan syetan gitu. Betul. Allah itu sifat rahman dan rah. Tapi tujuan syetan apa? Supaya orang tersebut tidak bertobat kepada Allah subhanahu. Hati-hati kita. فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُرُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُرُ Jangan sekali-kali menipu kepada kalian billahi dengan Allah. Artinya syetan menjual nama Allah. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan syetan sudah janji kepada Allah. فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Itu syetan sudah janji kepada Allah. Apa janji syetan? فَبِعِزَّتِكَ مَا قَدَمِي كَأَغُنْهُمْ وَهَيَ اللَّهِ وَهَيَ تُحْنَكُمْ وَهَيَ اللَّهِ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka hamba-hambamu. Seluruhnya. Itu syetan kepada siapa? Allah. Syetan sudah ibaratnya di atas, hitam di atas? Putih. Syetan, aku tidak akan bosan, aku tidak akan capek, aku tidak akan berhenti. Hamba-hambamu akan aku sesatkan mereka. Terutama orang-orang yang berilmu. Begitu syetan. Orang-orang yang berilmu, digoda terus oleh syetan. Dan syetannya juga kepada orang yang berilmu beda lagi. Bukan syetan kelas prajurit. Syetan-syetan kelas jenderal. Pakatnya tinggi-tinggi itu syetan. Untuk menggoda orang-orang yang mempunyai ilmu. Kelas-kelas kiai itu digoda oleh syetannya, bukan kelas ecek-ecek. Bukan kelas yang prajurit-prajurit, tapi kelas-kelas jenderal syetannya itu. Akan diingatkan oleh Allah. Hati-hati. Yaitu tukang tipu. Siapa tukang tipu? Syetan. Tukang tipu itu siapa? Syetan. Al-Gharur. Tukang tipu. Sehingga banyak manusia yang tertipu oleh syetan, dan mereka tidak merasakan sedang ditipu oleh syetan. Sehingga benar. Padahal kerayah dinah gururus syetan. Eta jelma kerayah dinah tipuan syetan. Itulah dahsyatnya tipuan syetan. Jangan merasa aman kita. Beda orang kesboga ilmu. Beda orang kesdiri ajangan. Bukan rasa aman dinah gururus syetan. Jangan. Syetan itu menggoda kita. Tidak henti-hentinya. Tiap detik, tiap menit, tiap jam. Syetan tidak henti-hentinya. Menggoda kita. Supaya kita meninggalkan taat kepada Allah SWT. Wata'ala. Jadi, Al-ilmu alaika fa'idha amil tabihi kanalaka. Ilmu sahaja. Kalau ilmu sahaja, bisa menjadi pencelaka. Bisa menjadi celakanya kamu. Bisa menjadi bahaya untuk kamu. Tapi, jika kamu amalkan ilmu tersebut, bisa menjadi penyelamat untuk dirimu. Mudah-mudahan kita tiap pagi, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini, menjadi penyelamat untuk kita semua. Untuk menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbul Alam.